Mungkin kamu udah ada yang sempat tau kalau Infinix itu pernah merilis sejenis smartphone konsep di event MWC awal tahun kemarin yang casing belakangnya itu bisa berubah warna sesuai dengan settingan kita. Nah, karena Nidya pribadi belum pernah ngebahas, maka dari itu, di video kali ini Nidya mau sedikit sharing tentang smartphone unik satu ini. Tapi disclaimer dulu nih, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi ya guys, tapi Nidya ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu membahas smartphone Infinix e-Color Shift ini. Jadi, fitur ini tuh namanya e-Color Shift, intinya cover belakangnya HP ini tuh bisa berubah warna gitu bro, mirip kayak layar e-book tapi berwarna gitulah intinya. Jadi di seri Infinix ini, kita bisa punya smartphone dengan cover belakang yang warnanya bisa berubah sesuai selera kita. Di sini kita bisa pilih berbagai pola juga, kayak bentuk hati, segitiga, atau chart lainnya. Terus bisa pilih warnanya juga, tinggal di klik, terus cover belakangnya bakal langsung berubah. Ini keren banget gak sih bro? Dan info terbaru yang Nidya dapat, katanya teknologi ini tuh bakal muncul beneran nih dalam beberapa waktu ke depan. Dan pastinya bakal ngetren banget sih harusnya. Secara gitu kan, dengan teknologi ini, bikin kita tuh gak perlu lagi beli casing buat bikin HP kita kelihatan keren dan gak ngebosenin. Tinggal aktifin aja fiturnya. Bahkan menurut Nidya pribadi, teknologi ini tuh udah lebih maju dibanding Apple atau Samsung. Yang sepengetahuan idea sih masih belum punya teknologi secanggih ini buat custom tampilan belakang smartphone mereka. Terus mungkin juga bakal ada yang nanya, ini fungsinya sebenernya buat apa sih? Ya simple aja, buat gaya dan tampil beda dari yang lain aja sih. Gak bakal banyak orang yang punya smartphone kayak gini. Karena ini unik banget dan beda dari smartphone Android biasa. Di sini tuh Infinix kayaknya kelihatan pengen nunjukin aja. Kalau mereka juga bisa ngasih sesuatu yang inovatif. Selain itu, cover belakangnya juga punya fitur yang bikin dia bisa berubah terus-menerus. Namanya Loop Display. Jadi tampilan di cover belakangnya ini bisa berganti-ganti secara otomatis. Ini sih yang menurut Nidya paling bikin smartphone kita jadi kelihatan selalu fresh dan gak membosankan. Tapi satu hal yang bikin Nidya penasaran adalah soal katanya fitur ini juga hemat baterai. Padahal ini tuh kayak bikin HP kita punya dua layar gitu kan? Secara logika aja, harusnya kalau ada dua layar yang nyala bersamaan, pasti jadi lebih boros baterai gak sih? Tapi ternyata teknologi ini tuh katanya punya aplikasi khusus buat e-color shift ini. Yang bisa kita aktifin atau dimatiin kapan aja. Jadi pas kita lagi nge-charge atau ada notifikasi, warnanya bisa berubah otomatis. Gak selalu berubah terus-menerus. Gak cuma soal tampilan aja, teknologi ini juga bawa inovasi untuk desain HP. Sekarang kita gak perlu lagi beli skin atau wrapping tambahan. Tinggal pake fitur ini aja, udah bikin HP kita tampil beda banget. Emang sih, untuk sekarang warnanya masih basic. Tapi kedepannya, pilihan warna dan efeknya bakal makin banyak. Cukup download wallpaper khusus atau aktifin dari aplikasinya. Dan HP kita langsung bisa ganti-ganti tampilan. Gak ketinggalan, di HP ini juga ada modul kamera keren. Jadi kita bisa ngefoto objek apapun dan teknologi AI-nya bisa ngenalin warna dan pola yang ada di sekeliling kita. Misalnya, kita bisa ngambil gambar langit atau matahari nih. Nah, si AI bakal langsung menyesuaikan warna HP kita dengan lingkungan sekitar. Pilihannya juga ada tiga nih, yaitu pengenalan warna secara otomatis, sesuai cuaca, atau berdasarkan emosi. Pokoknya, AI di HP ini tuh bakal ngurus semuanya secara otomatis buat kita. Gimana nih guys menurut kalian? Seru gak sih? Ya emang, ini harus diakui masih model prototype sih. Jadi mungkin belum sempurna 100%. Tapi menurut media, ini tinggal disempurnain sedikit doang. Apalagi udah jalan sekitar 10 bulanan dari awal dikenalinnya HP ini di MYC kemarin. Kalau misalkan beneran mau dijual secara global, harusnya sekarang udah jauh lebih maksimal software-nya. Nah, kalau ngomongin spesifikasinya, smartphone konsep Infinix ini katanya bakal pakai prosesor Dimensity 8200 yang sama kayak di HP gaming Infinix GT20 Pro. Jadi kalau emang bakal resmi dijual nantinya, soal performa harusnya udah gak usah diragukan lagi. Intinya, smartphone dengan teknologi e-color shift ini harusnya bakal bikin HP kita makin personal dan seru banget sih buat dipakai. So, kalau kalian tertarik sama teknologi cover belakang yang bisa berubah warna ini, kayaknya masih harus sabar dulu ya. Karena kita masih harus menunggu apakah Infinix beneran bakal merilis smartphone ini secara massal? Dan apakah bakal dijual juga nanti ke Indonesia? Ya, bisa dibilang ini sih salah satu kelebihan smartphone Android yang gak bakal kita temuin di lini smartphone Apple. Rasanya brand-brand smartphone Android itu kayak emang selalu punya sesi fun yang bikin kita gak bosan gitu. Meskipun kadang juga harus diakuin terlalu gimmick sih untuk beberapa fitur. Tapi balik lagi untuk smartphone ini, media pribadi cukup gak sabar. Karena dari beberapa bocoran ada yang bilang kalau rencananya, HP ini bakal rilis di akhir tahun ini. Jadi tunggu aja ya guys. Akhir kata, media pamit. Coba lah!